Boleh saya pakai istilah ini nggak? Boleh Karena teman tidak bayar Tapi yang dengar mau pakai itu Bayar ya? Bayarnya mas Dodi Luar biasa kan mas Udah jadi produk ini Jadi memang saat itu Itu kan hasil dari praktek panjang Oh ada sukanya yang panjang-panjang gitu? Wah ya itu Karena katanya lebih enak gitu Enaknya lebih lama kan Oh kata siapa? Kata saya Ini ngomong apa sih? Anda kayak memuaskan diri sendiri loh gimana tuh? Ya ini kan kalau sedotanya panjang kan Nyampenya sampai dalam Oh sedotanya Sampai dalam Ada yang bisa nyelamatin saya ini Dari pertanyaan yang lebih sulit dari tesis dosen saya Oke lanjut mas Ya itu perjalanan pakai budget Yang nggak sedikit juga Bener-bener harus akrab sama dashboard Kemudian mempelajari berbagai macam soal Facebook ads Dan memang Facebook ads itu gini mas Cara kerja social media ads itu Adalah Salah satunya impulsive buying Impulsive buying? Ya Jadi Si usernya? Si audiensnya Si audiensnya Harus impulsive buying? Salah satunya aja Salah satunya Salah satunya Salah satu triggernya adalah Impulsive buying Salah satunya itu Maksudnya apa? Impulsive buying itu? Impulsive buying berarti dia Sebenarnya Dia Orang buka social media itu kan Tidak berniat untuk nyari produk sebenarnya Betul Sepakat Tidak berniat untuk mencari produk Tetapi Karena Orang yang sudah pernah install Facebook dan Instagram Itu kan nanti ada privacy yang dibuka sama Facebook Jadi Data dari usernya ini? Betul Misalkan kita diskusi Ngobrol Wah Beberapa hari terakhir kita ngobrolin soal Makanan, keripik, nonton dan lain sebagainya Poligami Wah Itu nanti masuk Masuk ke dalam interest mas Pembicaraan itu direkam? Direkam Perilakunya Misalkan kita ngobrolin Mas, ini Kursenya Mas Dodi Harganya berapa? Misalkan baru ngobrol kayak gini Ngobrol aja Ngobrol 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 verbal begini Ngobrol verbal dan ada HP Selama di dekatnya ada HPnya Dan ada HPnya, oke Nanti kita bisa kena iklannya Kena iklan tentang Sesuatu yang baru-baru kita obrolin Bahkan kalau Advertisernya Mas Dodi lagi ngiklan Nanti kita kena Iklan Jadi sudah sangat sedetil itu Facebook, Instagram Dan semua platform lain Mengambil data kita Oke Itulah kenapa Akurasinya sangat tinggi Gitu Nah, hanya saja Kemudian betul tadi Crowd Orang-orang yang belajar Advertiser itu Walaupun ya Tentu ada level-levelnya ya Orang yang belajar Facebook ads Di kelas kita pun pada akhirnya Di hari pertama itu Kita gak langsung Bicara Facebook ads Tidak bisa Tidak langsung berbicara On dashboard Iya Kita bicaranya justru Off dashboardnya Oke Off dashboard Empat hari Off dashboard On dashboard dua hari Di hari keempat Kita off dashboard lagi Oke Salahnya growth dan scale up Tapi Itu Memang gak bisa lepas nantinya Kita mau tidak mau Akan harus tetap belajar brand Balik lagi untuk sustainability Si business itu sendiri Walaupun mungkin yang dipelajari Jadi ya banyak Karena dia harus ngelola bisnis Gitu kan Oke Kalau hanya Misalkan Facebook advertiser saja Gitu ya Di level expert Dia akan Dan misalkan gak belajar brand Ya dia akan gonta ganti produk Tapi ya sustainnya adalah Bisnisnya ya begitu gitu Hit and run Hit and run gitu Hit and run Naik Turun Mati Naik Turun Mati Naik Turun Mati Turun Mati Gitu kan Ketika produknya gak laku Dia akan ganti produk lain ya Permainannya jangka pendek Survival Survival Tapi kalau itu Dia Apaham kapan produk ini akan turun Dia sudah nyiapin yang lain juga bisa Kayak gitu Tapi akan kayak gitu terus Dan Kata beberapa teman sih Bikin capek kayak gitu Bukan bikin capek Memang capek gitu Alhamdulillah ya Ya memang capeknya Mendingan cuma di malam Jumat aja lah Gak cakap Marathon itu sprint itu ya Ya yang satu marathon Satu sprint Betul Jadi sprint terus Lebih capeknya lagi Kita malah ngegedein Brandnya orang lain kan Kalau kayak gitu Kadang-kadang begitu Karena jualannya produknya orang lain Dan kalau ganti-ganti Seperti itu Betul Ada sudah keluar budget banyak Tapi yang digedein malah brandnya orang lain Berbeda dengan ketika kita Menjual produk kita sendiri Mengiklankan produk kita sendiri Di Facebook Ads Atau platform periklanan lain itu Ya Seperti yang Mas Daudi Bilang sebelumnya Itu akan Punya impact tersendiri pada brand kita Ini efek itu Mas Karena Misalkan Saya jualan ya Jualan Sebuah produk lah Salah satunya herbal Kan kita punya brand herbal Kan kita punya brand herbal Itu ketika kita jualan produk brand lain gitu ya Ya Begitu kita ngegas iklan Misalkan sehari 10 juta gitu Padahal kita bisa ngitung Jadi Facebook Ads Atau platform periklanan lain itu Biasanya ngitungnya Kalau Facebook Ads itu dari namanya Cost per mile Cost per Seribu Impresi Orang yang melihat seribu orang gitu Biasanya Costnya antara 15 ribu sampai 25 ribu itu Rata-rata ya Average Itu per seribu dilihat orang ya Per seribu dilihat orang Impresi sama ribu bedanya apa Biasanya Bisa lebih banyak impresinya Karena jangkauan itu unik Jadi Misalkan disini Kita Facebook Adsnya dilihat 4 orang Tapi bisa jadi Impresinya 10 Karena Setiap orang bisa jadi Melihat lebih dari 1 Satu kali maksudnya Melihat lebih dari 1 kali Oke Jadi misalnya Impresinya disini 12 12 berarti 1 orang Lihat 3 kali Iya Nanti itu masuknya di frekuensi Disitu ada matrixnya Ibaratnya nyebar Brosur lah Dia akan membaca Brosurnya berulang kali Mungkin ya Impresi seperti itu Oke Oke Artinya impresi itu terkait dengan frekuensi ya Betul Makanya 7x rule yang Waktu Mas Dudi Rule of 7 Rule of 7 Itu Releven banget Ya walaupun itu kan Rule of time ya Kadang-kadang di 5 kali ya Oh iya Ya betul Itu artinya Rule of 7 itu artinya Pengulangan aja Pengulangan Repetisi Ya itu kuncinya Pentingnya direpetisi Itu aja sih poinnya Nah budget iklan yang besar itu Berpengaruhnya disitu Jadi membuat seseorang Menjadi Terbombardir Oleh informasi yang datangnya Dari brand kita Nah itu Kalau memang kita punya brand Ya Kalau gak punya brand Ya dia hanya tahu bahwa Oh produk ini Ya dia hanya Curious aja Terus kemudian dia beli Oke Tapi dia tidak inget Dia beli dari brand apa nih Gak nancet gitu Dia nancetnya produknya Ya Masalahnya adalah Dia belinya di mana Apakah di toko kita Atau di Marketplace Marketplace Kan gitu Di marketplace yang mungkin Jualan barang yang sama Yang sama Karena sekarang kan Omnichannel loh mas Gak mungkin orang Cuman buka facebook doang Ya multi channel Ya multi channel Itu yang menjadi Challenge gitu Dan Kesimpulannya memang Kalau di saya ya Tentu Saya gak bilang Kesimpulan yang lain Salah bener ya Tapi kalau di saya sendiri Akhirnya Oh ya sudah Berarti mau tidak mau Kita harus Mau lain nih Belajar bangun brand Oke Build brand adalah Salah satu solusi Bagaimana menghadapi Setiap orang Sudah bisa menjadi Advertiser Ya Gimana memenangkan Di medan pertempuran ini Iya Karena Kalau kita lihat Penambahan jumlah facebook Kan facebook dan instagram ya Pertumbuhan usernya Pertumbuhan penggunanya Kan udah Hampir Kecil sekali gitu Ya Kecuali Ada kelahiran bayi baru Ada yang menjadi dewasa baru Itu baru nambah tuh Tapi kan ya kurang lebih Enggak banyak-banyak banget Gitu loh Ya Bahkan sekarang Kayaknya Lebih shifting ke Media sosial lain Seperti tiktok Segala macam Lebih Apa ya Adiktif Ya Lebih adiktif Dan Entertain Entertain Betul Bagi generasi Yang kebawah Millenial kebawah Dan Ini kan zamannya mereka Iya Bisa jadi Itu akan menjadi Kekuatan baru sih Iya Kalau dari Sisi Iklan Kenapa kami memilih Iklan facebook Mas Dodi Selain karena Impulsive Buying tadi Dan Kita bisa Mempengaruhi orang Dari kontennya Kalau di google itu Mungkin google display networknya Jadi Kan kita Kalau pakai google itu Kita bisa pakai Google searchnya Google searchnya Waktu kita nyari Misalkan Keyword Pakar brand di Indonesia Nanti ketemunya siapa Di situ Itu Biasanya By keyword gitu Tapi kalau kita Pas lihat Youtube Youtube adalah Media punya google Maka Ketika disitu Ada iklan Itu namanya Biasanya dalam bentuk Video Video Nah Network itu Itu apa sih Networknya itu Sederhananya adalah Yang kerjasama dengan Yang ada adsense nya Apakah itu website Tulisan Atau itu Video youtube Atau apapun itu Yang dipasangi adsense Maka disitu Akan jadi placement Iklannya Google Gitu Selain yang search Selain yang search Bentuknya Misalkan Misalkan aku Baca blognya Mas Dodi Lalu kemudian disitu Ada iklan Ada iklan Iklannya ternyata Dari google Maka disitu Dirimu udah Pasti udah Daftarin adsense Google display network Nah Di channel youtube nya Mas Dodi Biasanya kan Misalnya keluar adsense nya Keluar iklan Iya Iya Itu google video network Oh Iya Itu Oh itu namanya google video network Gitu Jadi Kenapa kita kemudian Menggunakan facebook ads Yang pertama memang Sisi impulsifnya itu Sisi impulsifnya itu Membuat Sedikit Apa ya Peluangnya jadi Merata Antara pemain gede Dengan pemain kecil Pertama itu Untuk memulai Dan budgetnya Artinya orang yang baru mulai pun Bisa menggunakan Itu Fasilitas yang sama Betul Dan kemungkinan untuk Dibeli Itu juga jadi Apa ya Jadi sedikit adil lah Karena misalkan kita punya Brand baru pun Dengan misalkan Ada brand gede Yang keluar disitu Itu belum tentu Brand gede Langsung Akan dibeli juga Kadang-kadang Apa ya Mungkin moment of truth ya Atau apalah Kayak gitu Jadi Zero moment of truth nya Terjadinya ya Ketika dia ngeliat iklannya itu Wah menarik nih Stopping power nih Maka dia Ngeklik Dia ngeliat landing page Menarik Offring nya Apalagi copywriter nya Memang jago Gitu ya Memang jago Apalagi kalau paham Itu tadi Brand itu Masalahnya nulis copywriting kan Memang ada orang yang Memang jago nulis Tapi ada orang yang Memang punya kerangka Ya Punya kerangka Nah itu Kemudian dia lihat Cocok harganya Dia lihat di channel lain Kok ada nih Harganya lebih murah Nah itu Sering kali Bikin iklan kita sia-sia sama dia Kita yang ngiklan Yang dibeli kompetitor Ya Tapi kalau itu brand kita sendiri Brand kita sendiri Dan kita ngiklanin brand kita sendiri Maka Hal itu Bisa diminimalisir Bisa diminimalisir Itulah yang terjadi Mas Nudi Di landscape yang sekarang Gitu Di landscape yang sekarang Walaupun kita bisa aja Kuat-kuatan budget Bisa juga Walaupun ada banyak advertiser Advertiser itu Kalau budgetnya kecil Tetap ketendang Di Facebook Dengan mereka yang Main dengan budget gede Misalkan mereka main Sehari 50 ribu 100 ribu Kita main Dengan produk yang sama 5 juta sampai 10 juta Kalau kontennya sama-sama bagus ya Pasti yang diutamain Yang punya duit 5 juta Sama Facebook ya Ya Oh Itulah kenapa Ada julukan Sultan Dan itu ya bener-bener Ya begitulah Itu menariknya mas Nah Luar biasanya tuh Ketika Kenapa main blowing banget ya Ketika diskusi sama mas Dodi Atau ikut workshopnya Mas Dodi Karena Buat kita itu Terus pentingnya apa sih Kalau kita jago ngiklan Terus kita laris banget Di short time gitu Lalu nanti long termnya gimana Nah kita sebenernya Kenapa kita butuh brand itu Pertama karena Penambahan umur mas Umur yang siapa oke Umur saya gitu ya Masa kita mau bikin Bisnis Selalu Naik turun Selalu hit and run Selalu sprint gitu ya Selalu sprint Selalu sprint Selalu sprint Kayak gitu Kan gak apa-apa kan Sebetulnya kan gak apa-apa Sebelum sprint Ya Efeknya apa sih Efeknya Kita duitnya cepat Nyampe gitu ya Cepat nyampe Dan lain sebagainya Tapi ya Ya Begitu itu sudah Selesai Selesai Ya sudah Selesai gitu Maka Ketika itu menjadi brand Misalkan produknya memang Kalau di saya ya Memang ada kasus yang namanya Product life cycle Kalo saking Kuancangnya diiklanin Lalu kemudian ada Kompetitor baru yang lebih menarik Produk kita tiba-tiba mungkin Jadi Decline Decline Dan itu keliatan di dashboard kita Di data kita Decline Brand itu membuat Orang-orang yang masih kangen Sama brand kita Atau pernah berinteraksi Sama brand kita Itu inget brandnya Karena ada cantolannya Ada cantolannya Begitu tidak ada Nama dan makna Gitu Atau mungkin dia Cuma dapet maknanya Gak ada namanya Itu ya repot juga Iya karena gak ada cantolannya Gitu Jadi Apa ya Kayak tulisan di pantatruk Gitu loh Orang keilingan jenengnya Yang keiling rasanya Wajian Ini kok Suwe-suwe Sorry you Teman-teman Saya memang temannya Mas Dodi yang rada Aku keilingan rasanya Orang keiling Orang keiling jenengnya Orang keiling jenengnya Nah itu Tidak Masuk Apa Definisi brand itu Karena kalian Enak ya Apa ya Orang ngerti Ya enak Yang penting enak Coklat kayak lu Coklat kayak lu Tapi gak ada namanya Gak ada namanya Maka pembicaraan itu Tidak akan Menjadi konversi Tidak akan bermana